Terima kasih. Sebenarnya anak muda sudah menunjukkan prestasinya di Solo dan merupakan salah satu kandidat yang mungkin memang bisa dipertimbangkan. Jadi jangan melihat muda tua atau kemudian laki atau perempuan, semuanya punya kesempatan yang sama untuk bisa maju dan berjuang di prestasi. Kan cawapres. Jadi jangan lupa apa yang berkiburan di Pinang? Ya kan, yang mau Pinang kan punya pertimbangan tertentu. Tinggal yang di Pinang mau atau enggak. Itu aja. Kan baru berandaya Anda ini. Mbak Kuan Galina kenapa sih mengharapkan Mas Kaisan terima kasih? Kan kami berharap semuanya itu memang bisa bergantungan pedi perjuangan, tapi kan semua juga punya pertimbangan tertentu. Jadi ya nanti kalau saya bilang enggak mau ngajak Mas Kaisan, dibilangnya pedi perjuangan enggak mau ngajak. Sekarang kita ngajak, ditanya lagi. Ini kayaknya salah terus ya. Jangan ditawarkan ke Mas Kaisan, ini bukan politik jual beli. Ini bagaimana menyamakan visi dan misi untuk membangun bangsa dan negara. Oke? Ya, terima kasih. Terima kasih.